Intro Hola, 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 hola Kembali lagi di Kalom Show, apa kabar teman-teman? Di video ini kita akan sama-sama mendengar Ini duet yang luar biasa indah ya Antara Rimar dan juga Indra si Naga Nah, gue taunya Naga ya Karena dulu salah satu band kesukaan gue juga Lila, Lila apa Layla bacanya Satu lagu yang menurut gue indah banget Judulnya Mantan Kekasih Ya, itu mantep banget lagunya ya Teman-teman yang gak tau silahkan mulai search ya Disini mereka akan menyanyikan lagu solonya Bang Naga Yang judulnya Sebuah Pengakuan Nah, gue jujur aja belum pernah denger Dan ini lagu diciptakan oleh Bang Naga sendiri yang Gue taunya terakhir dia itu jadi vokalsnya ada band Sampai situ gue gak ngikutin lagi Tapi ternyata bikin solo Wah, ini kayaknya mantep banget untuk kita dengerin sama-sama Apalagi ditambah dengan salah satu idola gue di Idol ya Rimar ya Yang ibaratnya dia duet sama siapa aja Bagus banget ya Tapi memang yang paling fenomenal itu sama Si Nici Kudo Alias Dimas Kudaibergen ya Mirip kayak Si Nici Kudo soalnya Nah, seperti apa duetnya? Apakah jadi gimana lagunya? Karena ini kan cewek sama cowok Pasti range-nya beda Kita denger sama-sama aja ya Yuk Jenis musik seperti ini Memang ini rimar banget ya Yang menurut gue pop ballad tapi Rada-rada klasik gimana gitu Ya, dia banget sebenernya Gue juga gak ngerti kok bisa-bisanya Maksudnya Bang Naga ini kok bisa-bisanya kontek rimar gitu ya Apakah sudah mempelajari dulu suaranya seperti apa Sehingga kayaknya ini paling cocok duet sama rimar nih Dan ini pas banget gitu kan Tadi sempet gue khawatir Karena kalau ini lagu Sebenernya bukan lagu duet Ini gimana nih Perubahan ala dasarnya Ternyata Diverse aja Udah pas banget gitu Si rimarnya gak kesulitan Bang Naga-nya juga emang suara rendah Pas banget Tentang aku Tak bisa Melanjut Perjalanan tetap di sisimu Sembukku tak bisa Tak bisa Sebelum lanjut Ini gue untuk Temen-temen Yang suka nyanyi Atau merasa dirinya Sebagai penyanyi Yang laki-laki khususnya Coba deh Ikuti nada dasar yang sama Dengan Bang Naga Gue rasa Ini bener-bener Cukup rendah Cukup rendah Dan Apakah lo bisa bernyanyi Seindah Bang Naga Ya Mungkin lo dapat Nada rendahnya Tapi gue rada gak yakin Lo bisa nyanyi Seindah Bang Naga Bila kau memilih Untuk membenciku Ku bisa terima Memang seharusnya Aku tak begini Namun bila ini Tanpa air mata Engkau merelakan Walau ketelekan Lambat lalu waktu Menyembuhkan semua Harmoni Yang dapat Dan kau kembali Melangkah Bercaya Ngomong-ngomong Ini lagu Indah banget Ya Nada yang bener-bener Menurut gue Original banget Karena kalau lo denger Pop Ballad Itu biasanya Kadang-kadang ketebak Nada-nada lagu lain Ya lo ini kayak Siapa Oh ini kayak lagu lo yang mana Kayak gitu ya Tapi ini Menurut gue Nada yang gak ketebak Abis itu juga Ya karena Saking ini ya Apa namanya Original banget gitu ya Dan gue Seharusnya lagu ini booming Seharusnya ya Makanya mungkin Bang Naga ini melakukan promo Dengan cara berbeda Bukan gempa-gempor Di sosmed Tapi dia ngelakuin Banyak duet Termasuk sama Ivan Seventeen Ya Semoga Perhasil ya Gue pengennya Perhasil sih Booming Mengalir ucapku Sebuah pengakuan Tentang aku Tak bisa Melanjutkan Perjalanan Tetap di sisimu Sungguh Sungguh ku Tak bisa Tak bisa Gue bener-bener Sekali lagi Surprise sama Kecocokan Suara mereka Kecocokan Terutama range-nya Ya Yang tadinya Gue sama sekali Gak yakin Ini mau diapain lagunya Tapi ternyata Cocok banget Cocok banget Ya Even remark pun Ketika dia melakukan Menyanyikan suara 2 Itu Dia gak maksa Emang Range-nya dia segitu Pas banget Bila kau memilih Untuk Membenciku Ku bisa terima Memang seharusnya Aku tak begini Namun bila ini Tanpa air mata Engkau Merelahkan Walau kau Terluka Lembar Lembar Waktu Ini indah banget nih Bagi yang tadi tuh Sama-sama Suara 1 Indah banget Kemudian langsung Remar Switch Ke suara 2 Makin Mantap lagu ini Bukan semua Engkau kembali Melangkah Bercahaya Dua ribuan Pedagu ini Mengapahl Bapak Bila kau memilih Untuk membenciku Ku bisa terima Memang seharusnya Aku tak begini Oke Ini aja deh langsung Kalau Bang Naga denger ya Boleh gak bikin lagi dong versi Sama Rimar Ada di iTunes Gila Mantap banget loh Namun bila ini Tanpa air mata Engkau merelaka Walau kau terluka Lambatlah unwaktu Menembuhkan semua Dan kau kembali melangkah Bercahaya Dan kau kembali melangkah Bercahaya Oke gimana temen-temen Kalau dari sisi lagu Gue harus acungi 4 jempol Sama jempol kaki gue Karena ini salah satu lagu yang sangat indah Yang pernah gue denger ya Kemudian Progresinya Progresi bukan Progresi yang Standar Makanya gue bilang Ini pop ballad Pop ballad yang klasik Klasik gue dengarnya dari Progresinya Karena kalau lo denger Progresinya di Lupa gue first Kayaknya di firstnya Itu Progresi yang digunakan Kayak lagunya Sinatra My Way Kemudian Something The Beatles gitu ya Di awal banget first gitu ya Dan Dibikin nada Lagunya Yang menurut gue Memang Ini stylenya Dulu sih Ingat gue Lila ya Atau mungkin lebih tepatnya Musik-musik 2000an Tapi yang membedakan adalah Dulu sih cinta pop ballad Tapi rata-rata Boleh dicek lah Hampir rata-rata Hampir semua Rada sedikit Ketebak Nadanya Karena memang Ya Susah juga Ada sesuatu yang baru lagi Di zaman sekarang Karena Mungkin udah Melihatan lagu Yang ada di dunia ini Gitu ya Sedangkan Kalau menurut gue Lagu ini tuh Kayaknya Gimana ya Suatu yang gue gak bisa tebak Tapi hasilnya indah banget Kayak bener-bener Lu original banget gitu Lu Kayak gue gak tau Ini terinspirasi Dari penyanyi mana Dari musisi mana Gue sama sekali Gue gak ada Clue sama sekali Tapi Dia bisa menghasilkan Nada yang seindah ini Jadi temen-temen Menurut gue Apakah lo fansnya Lila Apa bukan Apakah lo justru baru tau Seseorang yang bernama Indra Sinaga Iya menurut gue Saran gue Kalau lo punya iTunes Ataupun Spotify Ataupun Jux Ya silahkan aja beli Ya Menurut gue ini karya yang luar biasa Dan untuk duet ini Justru sekali lagi gue harus bilang Ini duet yang Gue gak nyangka-nyangka Ternyata Mereka tanpa butuh Kesulitan Untuk menyesuaikan nada dasar Yang akhirnya Yang ternyata pas banget Ya Rimar dengan Range vokalnya dia Yang kita sudah tau Ternyata dia Dia main rendah bisa Dia main tinggi bisa Memang bener-bener kayak karet Suara dia Sedangkan di Bang Naga sendiri Dia memang tidak ada kesulitan Di lagu ini Dan Sebenernya Kalau gue liat Ini Udah sinyal Tuh ya kayaknya sinyal apa Apakah lagu ini dirilis ulang Dengan versi duet dengan rimar Atau bikin lagi Lagu baru Duet dengan rimar Ya itu sinyal bagus nih Menurut gue ini harus booming Ya Apakah coverannya Ataupun lagunya Menurut gue harus booming Ya Teman-teman pastikan Untuk Lo beli di iTunes Jux Ataupun Spotify Gila ini keren banget Ya mantap banget Layak banget Lo masukin Playlist lo Oke Ada lagi Masih banyak video Jangan kemana-mana Pastikan Lo subscribe Jangan cuma nonton doang Sampai ketemu di next video Stay kalong